450 paket bantuan sosial pada tahun 2020 diseluruhkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tebo dengan kategori bagi warga yang sudah lanjut usia umur 70 tahun yang tidak pernah mendapatkan bantuan, baik bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Kepala Bidang PPA dan Resos Dinas Sosial Kabupaten Tebo Zaitun mengatakan, untuk penyaluran paket bantuan sosial diberikan tersebar di 12 kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Pemberian bantuan sosial ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Tebo terhadap para lansia. Paket yang diseluruhkan tersebut berupa beras, gula, minyak, sarden, tepung, biinstan, dan susu. Lansia tidak mampu berjumlah 450 orang, disebar dari 12 kecamatan. Ini bantuan rutin tiap tahun atau seperti apa? Ini kegiatan bina lansia yang pada saat ini diseluruhkan dengan bantuan COVID-19. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan kepada para lansia ini bisa terbantu dan terpenuhi kebutuhan pokok, apalagi saat ini masih dalam kondisi wabah COVID-19, Intizam TV Rejambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!